Sumpah kelihatan kepalanya? 3 meter aja dapat tadi loh, lontak. Jauh. Jauh ya? Itu kan cekamu, ngelam dia. Itu kami dajung dekat, ngelam. Seorang warga sebuku jatuh ke sungai saat bekerja di atas kapal. Korban bernama Rizky Sulfi Kargusti jatuh di sungai desa pembeliangan Kejabatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, pada selasa sore, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini masih dalam pencaharian oleh petugas gabungan dan warga. Berdasarkan keterangan dari rekan kerja korban, yakni Udin, korban Rizky sudah terlihat jatuh ke sungai dan teriak minta tolong kepada rekan kerjanya saat Udin sedang memasang sumbu mesin di bagian belakang kapal. Udin yang kaget mendengar teriakan korban, berusaha untuk meleparkan pelampung ke arah korban dan langsung terjun ke sungai untuk menolong korban Rizky. Namun karena arus yang deras, korban semakin menjauh dan hilang dari pandangan. Sehingga rekan korban kembali naik ke kapal dan langsung meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan pencaharian. Sejak sore hingga menjelang malam, keluarga korban dibantu warga dan sejumlah petugas BPP Denunukan masih terus melakukan pencaharian dengan menelusuri sungai di sekitar korban terjatuh. Karena kurangnya pencaharian di malam hari, aktivitas pencaharian ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Rabu pagi. Tim Liputan, Ekuator TV Tim Liputan, Ekuator TV Tim Liputan, Ekuator TV